Ketenangan warga kawasan Jalan Manyar Kartika, Surabaya dikejutkan dengan angin puting beliung. Lima rumah warga rusak terkena sapuan angin. Rumah Avandi paling parah, di mana atap rumahnya diterbangkan oleh angin puting beliung. Dari keterangannya, angin puting beliung ini terjadi secara mendadak sekitar lima menit. Suara gemuruh sempat menakutkan keluarganya, apalagi kondisi saat itu hujan deras selama tiga jam. Terus dibarengkan angin kencang itu, terus terjadi atap dapur itu, terbang itu. Berapa lama Pak? Tidak lama, 5 menitan gitu. Yang rusak apa saja Pak? Atap dapur itu semua, sama kamar, sama ruang tamu. Hujannya berapa jam tadi Pak? Dari jam 7 tadi, tidak terang-terang gitu. Sampai jam 10 tadi. Saat ini warga tak bisa berbuat banyak dan akan mengungsi sementara waktu di rumah tetangga sambil menunggu perbaikan rumah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kota untuk membantu perbaikan rumah. Peristiwa ini telah ditangani oleh Linmas Kota Surabaya, Polsek Sukolilo dan Koramil Sukolilo. Petugas datang mengamankan lokasi kejadian dan membantu evakuasi korban. Petugas juga mengamankan aliran listrik agar tak ada korban yang tersengat listrik. Mengadakan pengamanan jari yang listrik karena adanya kabel yang mengalir ke rumah. Di rumah tertentu itu penuh dengan air. Jika perlu pengawasan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Ada korban jiwa enggak? Sekitar lima rumah ya. Untuk antisipasi kejadian serupa, petugas Koramil berjaga-jaga dan berpatroli di lingkungan wilayah kecamatan Sukolilo dan sekitarnya.